Intro Selamat malam, Assalamualaikum Selamat datang kembali di The Rians Di KW89 Hah, malam ini atau hari ini teman-teman Kebetulan ini sesuai janji Kita bikin acara Bersaedah, jadi insya Allah Acaranya seru banget nih, kita ngobrol dengan Mas Husnul Koi dari Blitar Selamat malam Mas Husnul Apa kabar? Malam, Alhamdulillah Kabar baik Mas Ini ngomong-ngomong kalau udah ahlinya Koi, petani Koi asli Backgroundnya juga ada ikan Koi di belahang Mas Husnul Masih inget saya gak sih Saya pernah beli cago dari Mas Husnul Lupa-lupa ingat sih Besok lah, besok saya WA ya Pokoknya cago saya itu agak unik Sekilas kalau dilihat kayak suara goy Tapi kalau Mas Husnul bilang, waktu itu bilang Itu cagoy, tapi memang dia agak Kayak hijau lumut ya, agak hijau ya Iya Bener-bener, besok saya foto deh Mas Siap, udah lama ya Udah lama, udah lama Mas Saya nyapa temen-temen dulu Mas ya Ini malam ada Mas Dodi Mas Dodi, suaranya di unmute aja Mas Monggo Mas Ilham, selamat malam Mas Darmadi, selamat malam Mas Ferdi, di malam-malam Mas, selamat malam Oke Oke deh, Mas Husnul Ya gimana? Untuk gue sebagai moderator Waktu kita cuma 40 menit Izinkan saya memberikan pertanyaan duluan Itulah keuntungannya jadi moderator Izinkan ya temen-temen ya Jadi Mas Sebenarnya Tema kita malam ini adalah Gimana sih cara breeding ikanko yang benar Khususnya Bukan untuk petani ya Mas Kami ini kan penghobi koi rumahan Tapi kadang-kadang kami ini Suka pengen belajar Memijakoi Nah Kalau cara sih banyak Mas di Youtube Tapi mungkin kadang kurang lengkap Kadang salah persepsi Nah ini pertanyaan dari saya Mas yang pertanyaan Yang pertama nih Mas Ya gimana? Andai kata saya memijanikan koi dalam Di rumah saya Mas ya Menggunakan kolam terpal Media untuk ngetes telur Udah ada Untuk nempelin Semua udah siap Ikannya saya pijah berhasil Mas Yang saya penasaran Yang bener itu gimana sih Mas? Apakah setelah pemijahan selesai Lalu indukan itu Atau ikan koi itu Saya pindahin ke bakarantina yang lain Nah yang pertanyaan saya adalah Medianya itu loh Mas Media nempel telurnya Ada motor Media nempel telurnya itu Mas Saya taruh Tetap di bak ke terpal itu Lalu saya ganti air aja cukup aman Atau memang saya harus pindahin Ketempat yang lain Mas? Gimana menurut Mas Usnol? Nah itu ada Tergantung Luas kolam terpalnya Oke Jadi gini Misalkan telur banyak Terus Perjantannya Sepirmanya banyak Ya itu kalau Tempat kebijahnya Enggak luas Misalkan Kopikasi airnya kurang Ya Itu bisa Semar di airnya Baik Itu bisa berpengaruh di Netasnya Buraya Tadi Oke Itu bisa Kalau saya Biasanya saya dripping Kalau tempatnya Enggak luas Itu saya dripping Nah itu misalkan Telurnya terlalu banyak Itu sebagian Juga saya buang Apalagi yang Itu yang gumpal-gumpal Yang Enggak Di sarangnya Itu saya ambil Saya buang Jadi saya ambil yang Di sarangnya aja Itu untuk Jaga Biar burayanya Tetap Gitu Baik Mas Masih penasaran nih Mas Jadi ketika Mas bilang Mas dripping air Kalau saya nih Mas Di pikiran saya yang orang awam Ketika pijah berhasil Di kolom terpal Terlalu tempatnya emang Gak terlalu besar ya Seperti Mas Usul bilang Iya Pemijahannya berhasil Saya tuh otaknya gitu Oh kan kalau digimin Amonia nih banyak Saya ganti airnya Saya buang Saya ganti Saya ganti air baru Atau yang kedua Saya cari tempat lain Saya angkat Tempat nempel media telurnya itu Saya taruh di Tempat atau Bag yang lain Nah kalau Dua tadi yang Saya katakan Kira-kira Mas Usul bilang Gimana Berbahaya gak Atau itu gak Akan berhasil Oh gak bahaya Itu kalau Itu juga bagus Jadi misalkan Itu yang disarangnya Itu dipindah Di tempat Baru Itu gak masalah Asalkan gak Waktu pemindahan Gak pas Laca Panas Baik Kalau yang dripping tadi Mas Aman itu Yang dripping tadi itu Airnya tetap air yang lama Dengan Mas Usul Itu jadi yang dripping Itu kan Saya Isi air Cuman gak Gak geras sih Cuman sampai Ikan Netas Itu tetap Dripping Jadi Misi terus buang gitu Oke Oke Jadi Isi Dripping Tapi sambil dibuangin Dikit-dikit gitu Mas Iya Oke Siap Paling biasanya Sampai Tiga hari Sampai netas ya Mas Sampai netas Nah itu Di tempat terpal itu Mas Ketika netas Mas menggunakan Pemba air gak Gak Cuman air Atau raca Yang Sedang Gak boleh kenceng Oke Kalau kenceng ya Kasian Sedang aja Sampai berapa lama tuh Mas Baru kita boleh ganti air Mas Itu kalau saya Ganti air Kalau udah menetas Asalkan kondisi airnya Tetap bagus Itu sampai Kita Tebar di Matpon Itu gak ganti air Oh kuat ya Mas ya Kuat Kita tinggal Ngecek airnya aja Misalkan airnya Perlu diganti Apa tidak Gitu Kita yang cek Misalkan Oh airnya Kayaknya keruh Perlu Di dripping Ya itu di dripping lagi Baik Baik Siap Terima kasih Mas Mas Dodi Mas Dodi Ini kayaknya Udah ada Beberapa pertanyaan Udah disiapin Waalaikumsalam Monggo Mas Mas Dosenol Aku cuma Videonya selama ini Sekarang bisa ngobrol Mas aku tuh Cuma kali gak sengaja Gak sengaja Lagi karantina ikan Tau-tau bertelur Nah Kalau kayak begitu Tapi ya Dua kali Gak sengaja itu Yang hidup Cuma 9 ekor 10 ekor Gitu Iya Itu pertanyaan saya sih Sama tadi Air di Saya kan di akwarium Anonyaminya Nah begitu diangkat Agak takut Untuk ganti airnya Apakah kemudian Besoknya jadi racun Apa-apa Gitu Kalau di akwarium itu Ada film Yang matiin Itu maksudnya Yang diangkat Ikan yang bertelur Apa Telurnya ini Indukannya Indukannya Oh indukannya Itu biasanya Kalau Ikan bertelur Di karantina Itu kan Ikan kan Mijah Gak disengaja kan Itu biasanya kan Kalau dipelihara pun Hasilnya juga Belum tentu bagus Iya Itu biasanya cuman Dibersihin Nah cari kan Diangkat dulu Nanti Telur-telur dibersihin Nanti dimasukin lagi Biasanya gitu sih Saat saya Lebih aman Berapa Berapa lama Kira-kira boleh Mulai dikasih makan Mas Itu Kalau karantina Biasanya Satu minggu Satu minggu Budayanya Mulai dikasih makan Oh budayanya Budayanya itu Mulai menantas Kalau udah menetas Keluar dari cangkang itu Udah Bisa berenang Gak masih nempel gitu Kalau udah berenang Itu di Kasih kuning telur Biasanya Kalau disini Pakai kuning telur Nah Yang kedua Mas Dari pengalaman Mas Usnul ya Setiap Netas gitu Berapa persen sih Yang jadi bagus Bisok buday gitu Itu Tergantung Indikanya Gak mesti Kalau pengalaman Saya itu Kalau Udah Itu kan Jadi Itu bisa 30% Lebih 30% Lebih ya Iya 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 Itu mulai dari Berapa Mas bisa ketahuan Oh ini bakal bagus nih Oh ini jelek Buang aja Misalkan Biasanya ukuran Kalau di body Kalau di body Itu ukuran 30 up Itu bahagian Kelihatan Kalau masih Kecil Itu kadang Masih gambling Kita lihatnya Kalau dari kecil Itu lihat Gainnya Tapi kalau Kita belum Pernah Tahu Tesnya Gainnya Itu biasanya Mulai 30 Sampai 40 Kita baru tahu Oh ini Kayaknya Bakat Jembo Tidaknya Jadi kurang segitu Iya Iya Soalnya Aku pernah Beli Anakan Golden corn Sepasang Sepasang Cuma yang satu Segini Satunya Seginilah Gitu ya Kira-kira Ini kurangnya sama Sekarang Udah hampir setahun Yang ini Jadi cuma Segini Yang tadi Lebih besar Sekarang Hampir 40 cm Di kolam yang sama Di kolam yang sama Oh Beda-beda Emang ya Iya Makanya Artinya Umur dari Segitu aja Kan udah Pilihan ya Pada saat dijual Tapi nyatanya Ini kan Satu indu Kan Tapi growth-nya Beda jauh Iya Kalau Apalagi Matpon ya Matpon kan Lebih Apa ya Yowis Masuk Gitu kan Bismillah Gitu Kasih makan Pas panen baru ketahuan Nah itu Saya rasa kan Masuk-masuk sudah Oh ini sekian persen Sekian persen Gitu Iya Itu biasanya kita ambil Yang Fungsor Yang growth-nya paling cepat Dari bulaya Itu yang paling cepat Biasanya Itu Bisa 50% Iya Iya Kan Yang paling kecil Nanti Kita buang Kita ambil Yang Kelihatannya Prospeknya Baginya bagus Kita ambil Itu Oke Ilmu baru Ilmu baru Terus 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 Amin Terus Mas Zody Sudah Sementara Oke Nanti ada pertanyaan lagi Boleh kita tambah Kembali Kita langsung Over ke Mas Ilham Mas Ilham Kayaknya Mukanya udah banyak Pertanyaan Monggo Mas Kita Pokoknya Perkosa dengan halal Mas Sustur Ini perkosa yang berfaat Monggo Mas Oke Terima kasih Kesempatannya Mas Rian Jadi gini Mas Oh iya Tetangga Tetangga Tenggalnya Mas Iya Gimana Jadi gini Aku tuh penasaran Kalau Misalnya kita yang Pengula yang Fasilitasnya Masih terbatas Ya terus Pengen Ya iseng-iseng lah Nyoba Siapa tau berhadiah Gitu kan Kalau kita cuman Punya Misalkan Kolam Terpal Ukuran Kalau aku punya Ini mas 4 meter Gitu kan Nah itu Untuk kita mengakali Supaya bisa Semaksimal mungkin Ya walaupun gak bisa Menyamai hasilnya Sama yang Dimatang Itu Kalau menurut Panjangan Mas Kusmul Itu kita Nyetingnya seperti apa Maaf Bisa dirang Putus-putus Suaranya Oke Kalau kita misalkan Cuman punya Kolam Terpal Diameter 4 meter Misalkan ya Cuman satu itu Nah Cara kita Untuk Menyeting Itu Supaya Hasil Pernakan kita itu Mas Cukup bagus Gitu mas Gak terlalu Jauh Kalah Sama yang Dimatang Dimana Misalnya aku pernah Menjain Lama banget mas Gedenya Oh ya Salah paten Atau Atau filternya Seperti apa Kita Oh ya Gini mas Ikanku Kalau di Pertumbuhan Itu Semakin Longgar Itu semakin Terkecil Kita Misalkan kita Mengikuti Standarnya Di Jepang Itu Satu ikan Satu kubik Jadi satu kubik Air Itu Satu ikan Jadi kita Tinggal Hitung aja Misalkan Diameter 4 Itu Kubikasi Airnya Berapa Gitu Cuman kalau Ukuran kecil Makin Gede Kalau Satu kubik Itu kan Untuk ukuran 40 Sampai 50 Itu bisa Cuman kalau Ikan kecil Nanti bisa Dikira Yang atur Misalkan Diameter 4 Itu kalau Ukuran Ukuran 15 Ukuran 15 cm Itu bisa Isi 50 ekor Itu sampai Ukuran 30 Itu bisa Cuman harus Disesuaikan Dengan filternya Filter dan Pompanya Harus sesuai Gitu Mas Nah ini Mas Kalau kan Kalau ngasih Filter Satunya Itu Yang Anakannya Itu Mengakalinya Gimana Mas Kalau misalkan Dikasih Kain Nanti ganti Kotorannya Gak Masuk ke filter Gitu Kalau Bulaya Itu Gak Difilter Gak Apa Si Itu Cuman Kita Satu Minggu Sekali Itu Kotoran Dibersin Nanti Kalau Udah Ukuran 5 cm Itu bisa Difilter Bisa Itu nanti Dikasih Saringan Yang Kecing-kercing Itu bisa Kalau Di sini Ini Udah Mulai Ada Yang Mulai 5 cm Masuk Terpal Itu Udah Ada Itu Udah Mulai Ada Terakhir Satu Alwan Beberapa Kali Mungkin Udah 2-3 Kali Itu Pasti Di Umur Kan Nampusnya Alhamdulillah Itu Banyak Ribuan Banyak Tapi Di umur 1-2 Pasti Hampir 80% Mati Matinya Kayak Kejang Kejang Mas Nanti Kalau Umur 1 Bulan Itu Pasti Yang Hidup Dari Bulan Pasti Di Angka 200-300 Ekon Ya Gila-gila Itu Kira-kira Sebabnya Apa Mas Gila Kalau Ikan Kan Sifatnya Kanibal Apalagi Di Buraya Yang Masih Di Bawah 5 cm Itu Masih Sifatnya Kanibal Jadi Misalkan Umur Satu Minggu Banyak Yang Mati Itu Bisa Karena Terlalu Penuh Jadi Misalkan Satu Fat Ada Ribuan Itu Terlalu Penuh Itu Bisa Mengakibatkan Itu Airnya Yang Temar Atau Oksigenya Kurang Itu Bisa Terus Ukuran Untuk Selanjutnya Kenapa Tadinya 1000 Tinggal 200 Kok Tidak Kelihatan Yang Mati Itu Dimakan Temennya Itu Kalau Buraya Gitu Cuman Kalau Sudah 5 cm Ke Atas Kanibalnya Sudah Berkurang Cuman Kalau Dibawah 5 cm Itu Bisa Masih Bisa Makan Temen Oke Gimana Mas Ilham Cukup Cukup Terima kasih Makasih Terima kasih juga Mas Ilham Mas Dodi Sebelum Kita Terusin Izinkan Gue Sedikit Memperkenalkan Mas Husnul Koi Tadi kan Kita Open Pendek Banget Jadi Temen Temen Penonton The Rians Membernya Koi 89 Mas Husnul Ini Stay Di Blitar Beliau Ini Terkenal Sebagai Petani Kan Koi Khususnya Ikan Koi Satu Warna Ikannya Pada Jual Semua Di Youtube Banyak Banget Udah Pada Ngobrolin Mas Husnul Makanya Gue Suatu Kebanggaan Bisa Ngundang Mas Husnul Sebagai Narasumber Nih Ngasih Kita Ilmu Berbagi Ilmu Tentang Cara Menijahin Ikanku Yang Benar Nah Mas Husnul Jadi kan Saya Mas Dodi Mas Ilham Nanya Secara Aca Boleh Gak Mas Jelasin Secara Nyiapin Untuk Mijain Ikan Koi Versi Rumahan Ya Mas Sampai Dia Nekes Kira-kira Untuk Kita Yang Awam Awam Ini Mas Tips Nya Mas Tips Nya Gini Yang Siapkan Kolamnya Itu Kolam Pemijain Disiapin Dulu Nanti Misalnya Pagi Itu Kita Masukin Perjantannya Itu Sore Atau Sore Atau Malam Habis Maghrib Itu Indukan Baru Dimasukin Nah Itu Setelah Misalkan Mungkin Biasanya Pijain Mulai Tengah Malam Sampai Pagi Kan Gitu Itu Kalau Udah Selesai Proses Pemijain Itu Kita Angkat Perjantan Dan Indukannya Kita Angkat Untuk Karantina Itu Terus Kita Lihat Kondisi Airnya Itu Airnya Berbuihnya Itu Banyak Apa Tidak Perlu Diganti Air Apa Tidak Itu Kita Yang Amatin Terus Kita Sambil Lihat Kondisi Telurnya Telurnya Terlalu Banyak Apa Enggak Sesuai Dengan Tempatnya Apa Enggak Misalkan Telurnya Banyak Tempatnya Sepit Itu Kita Ambil Itu Yang Telur Yang Bumpal Apalagi Yang Di bawah Itu Kita Ambil Buang Aja Itu Biasanya Bisa Mati Enggak Mulai Menetas Cuman Enggak Bisa Keluar Itu Akhirnya Cemar Membusuk Cemar Di Airnya Jadi Yang Sudah Menetas Nanti Bisa Ikut Mati Juga Itu Banyak Yang Ngalamin Hobi Hobi Yang Penghobi Yang Itu Saya Bunting Ini Mas Bingung Cara Buang Perlunya Itu Banyak Yang Mengalami Kayak Itu Nah Mas Agak Motong Dikit Ketika Tadi Mas Bilang Setelah Nijah Selesai Indukan Diangkat Di Karantina Cek Air Kalau Perlu Dikurangi Dikurangi Diganti Air Baru Kan Mas Saya Tanya Ngurangin Airnya Gimana Mas Pakai Gayung Kah Atau Bisa Pakai Selang Biasa Oke Ini Maksudnya Gini Mas Setelah Menetas Kalau Belum Netes Enak Mas Kalau Udah Netes Tiga Hari Nih Udah Banyak Baby Baby Koi Nih Tapi Kita Mengurangin Air Nah Kan Kalau Pakai Selang Ngerinya Kesedot Bayi Bayinya Juga Mas Ada Trik Triknya Ada Itu Kita Cari Kain Yang Paling Kira Kira Ikan Nggak Nggak Berojo Kita Ambil Tempat Sampah Tempat Sampah Yang Lubang Lubang Itu Bungkus Kain Nanti Selangnya Dimasukin Kedalannya Itu Jangan Sampai Selang Itu Nempel Di Kain Kita Pastikan Pas Di Tengahnya Siap Siap Kapan Kapan Boleh Mas Nanti Saya Minta Videonya Minta Buatin Mas Rekamin Satu Menitan Aji Buat Saya Buat Ini Konten Saya Ilmu Dari Mas Siap Lanjut Mas Dodi Adi Ada Yang Tanyain Silahkan Waktunya Nggak Ada Serius Nanya Ada Mas Mas Dodi Oke Ada Nggak Ada Oke Mas Ayo Mas Monggo Kita Kulik-kulik Ilmunya Mas Suku Lagi Ada Yang Mau Tanyain Lagi Mas Dodi Mitos Mengenai Bahwa Ikan Satu Warna Itu Memang Lebih Cepet Gede Itu Bener Mas Itu Kayaknya Bener Kayaknya Bener Kayaknya Kayaknya Gitu Ya Sejauhnya Saya Nihara Di rumah Itu Kalau Satu Warna Mesti Cepet Gede Katanya Dia nggak Menghabiskan energi Untuk mikirin Pola Kalau yang Pola Itu Capek Dia mikirin Waduh Misuminya Jangan Cepet Hilang Bedinya Kayaknya Alaminya Gitu Ya Kayaknya Emang Alaminya Kayak Gitu Cuma Jadinya Warna Itu Fokus Di Anatomi Mas Skin Quality Kali Ya Kalau Malah Kalau Saya Itu Kalau Ikan Polos Cuman Gerunya Saya Kencengin Nggak Mikirin Wah Ini Motogoronya Miring Apa-apa Nggak Imbang Kanan Kiri Gitu Ya Mas Nggak 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 Kalau Di Grow Nanti Beninnya Jadi Luntur Tapi Gara-gara Lihat Koleksinya Mas Susul Saya Jadi Kepikiran Ini Kalau Kolam Yang Khusus Satu Warna Juga Kayaknya Lucu Ya Bener Makanya Mas Susul Teman-teman Ini Tau Di kolam 89 Saya Punya Satu Kolam Khusus Ikan Karasi Doang Walaupun Sayang Kolamnya Nggak Bener Cuman 45 cm Mas Susul Tapi Growth Juga Iya Lumayan Mas Cuman Memang Kasian Jadinya Beda Mas Oke Mas Susul Mau nanya Mas Susul Itu Sebagai Petani Ikan Koi Terkenal Dengan Jenis Satu Warna Ikan Koi Saat Ini Andelnya Banyak Ya Ada Karasinya Cago Mas Sendiri Berdisiplinnya Memijakan Ikan Koi Di Size Berapa Minimal Kalau Saya Minimal 55 55 cm 55 cm Cuman Itu Kalau Udah Kepepet Nggak Ada Hidupan Yang Gede Yang Hamil Kalau Kadang-kadang Kita Mau Coba Eksperimen Ini Mau Bikin Ini Mau Cari Hidupan Gede Nggak Ada Akhirnya Apakah Yang 55 cm Cuman Kalau Standar Saya Itu 60 cm 60 cm 70 cm Gitu Siap 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 Nah Mas Untuk Cara Merawat Mas Terkenal Nih Udah ikan satu Warna Gede-gedenya Gila Mas Menggunakan Pakan Apa Lalu Berapa Kali Sehari Mas Kasihnya Lalu Apakah Ada Campuran Atau Ada Triknya Monggo Mas Minta Ilmunya Kalau Saya Itu Pakan Standar Petani Tidak Pakai Impor Tidak Pakai Cuman Pakai Kalau disini Yang Rame Ikusu Rame Ikusu Saya Pakai Ikusu Disini Mulai Ada KAE Pakai KAE Kita Sesuaikan Tempat Dan Kalau Di Kurang Filter Itu Kita Sesuaikan Tempatnya Dengan Ukuran Ikannya Filternya Kalau Jam Makan Kalau Saya Minimal Sehari Tiga Kali Oh Sehari Tiga Kali Mas Ya Sehari Minimal Tiga Kali Kok Bisa Gede Gede Tapi Mas Nah Kalau Itu Tergantung Gennya Kalau Ikan Gede Tergantung Gennya Jadi Intinya Mungkin Memang Pemilihannya Mas Husnul Aja Yang Mungkin Tepat Jadi Emang Udah Cari Oke Jadi Kalau Genetik Gede Tiga Kali Sehari Makan Gede Gede Mas Ya Iya Misalkan Kita Orang Indonesia Nanti Dikasih Makan Roti Daging Maling Juga Gak Gak Bisa 180 Ya Bener Bener Ini Contoh Saya Mas Saya Udah Makan Banyak Mas Masih Kurus Kurus Aja Soalnya Mas Genetik Ya Ini Genetik Bagus Kembalian Makan Keripik Pisang Nanti Boleh Mas Mas Harus Saya Kirimin Keripik Pisang Ke sana Mas 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 Tapi ini Diluar Konteks Diding Oke Silahkan Secara Kekeluargaan Mas Usnul Memang bener Pekunakannya Pak Pur Iya Saya Kepunakan Oh Kepunakan Kampus Ilmunya 11-12 Jadi Di Lampung Mas Mas Usnul Lagi heboh Ada kace Ikannya Pak Pur jadi boleh nih, kapan-kapan kita bikin kace ikannya Mas Usnul betul betul tunggu kolamku jadi dulu boleh, 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 kita tungguin Mas Adi ada yang lain, Mas Adi? cukup sih mostly kemarin itu tuh sempat ngasih Mas Usnul tuh brandingan baru kemarin itu tuh Mas Rian sama menurut Adi sih secara Mas Usnul ini udah terkenal makanya dibikin didesainin sertifikat gitu kemarin tapi gak tau deh Mas Usnulnya masih mudah mulai mau ke situ atau belum, yang penting udah disupport aja udah mulai tadi siang baru ngobrol di API ini cara kita udah tak aturin supaya API-nya bisa nyumbang tuh data bener Mas saya setuju ya Mas soalnya saya pernah kurang lebih dua tahun lalu di KPK Mas Facebook Mas Usnul iya komunitas pecinta saya pernah tuh dulu bikin trade saya ngomong saya saran banget ayo dong petani ikan ke Indonesia bikin sertifikat kita ini bukan gila sertifikat ya Mas Usnul cuman kadang-kadang sertifikat itu adalah kegunaannya bukan buat bangga-banggan tapi biar kita tau loh oh ikan goyang ini beli dengan Mas Usnul indukannya siapa gitu loh Mas jadi kita tau sejarahnya dengan ikan yang kita rawat karena kan banyak juga nih Mas maaf netizen ya suka miring ah lu gila sertifikat saya sih bukan gila sertifikat ya Mas cuman kita punya hewan peliharaan kan kayak keluarga ya Mas kalau jelas keturunannya kita seru-seruan gitu loh dan ada bangga juga buat petani ikan kok Indonesia yang kita dukung nih Mas betul iya Mas Ilham ada yang mau tanyain Mas Ilham mohon gue Mas belum sih kayaknya oke siap Mas Dodi lagi sertifikasi ikan lokal itu saya dukung Mas Usnul bener ya tuh kita bisa memanggakan produk lokal kalau bukan dari sertifikasi ya iya karena itu jadi jadi apa ya jadi satu kebanggaan karena itu jadi kalau menurut saya jadi agak idealis ya tapi itu akhirnya produk ini menjadi karakter Indonesia dan itu kan perlu dibuktikan gitu maksudnya dibuktikan itu dalam arti kata nggak ngomong doang ini loh ini koinnya ini ini koin breeder ini lokal yang bisa kita banggakan suatu hari nanti terima kasih Om masukannya Mas Usnul indukan di rumah saat ini paling besar size berapa Mas? saat ini tinggal yang 70 cm yang lain aku terjumpa dengan harga bagus kemarin pada mati yang gede-gede 75 85 gitu udah baru mati berapa Mas 85 mati itu? usianya Mas? itu umur 4 tahun oh tegolong muda kenapa Mas? boleh cerita nggak nih Mas? kita minta ilmunya nih turut perhatian yang pastinya Mas itu kejadiannya pas listrik mati sih saya nggak di rumah ikan baru dikasih makan yang di rumah cuman ibu ikan nggak tahu itu mati sebentar sih satu jam cuman pas saya pulang ikannya kok nggak terlihat saya cek oh udah dasar itu kesedot pd oke tuh Mas Dodi dan teman-teman jadi kita jangan pernah malu dan rendah hati kalau ikan kita mati sekelas Mas Usnul aja bisa bisa selip Mas Usnul lalu kira-kira begini Mas selain kita ini nanya soal memijahkan kita kan mau belajar pijah rumahan ya Mas saya pribadi jujur Mas udah pernah dua kali mijahin Alhamdulillah cukup berhasil walaupun agak bego sedikit ya Mas saya mijah lalu si dari apa Tali Ravia yang saya sisir-sisir itu saya tindahin ke Baskom Baskom itu saya kasih airator sampai netes setiap hari saya kurangin airnya masuk tengah pakai gayung pelan-pelan Mas dari situ ada 500 baby koi mati-mati-mati tinggal 200 saya piara di akuarium Mas sampai yang paling-paling besar akhirnya saya cuma piara 50 nah itu Mas istilahnya berhasil juga tapi ternyata bener asal jadi ya Mas dalam arti gak berkualitas nah sekarang bagi Mas Mas itu sendiri tipsnya nih Mas indukan yang berkualitas itu sebenarnya cara milihnya gimana sih Mas selain size body pastinya ya Mas apalagi nih Mas khususnya buat Mas itu nih kan ikan konya satu warna jadi apa dong patokan Mas itu buat nyari indukan yang bagus kalau indukan sih saya utamanya di body dulu body ukuran terus kita lihat warnanya yang cerah kalau saya memang yang warna cerah cuman cuman kita harus misalkan mau bikin karasi ya kita cari misalkan indukan karasi yang bener-bener berkualitas misalkan kita gak gak dapat di warnanya minimal di bodynya nanti kita cari perjambannya yang warnanya bagus body bagus itu aja sih baik-baik Mas terima kasih yuk pertanyaan terakhir mungkin dari Mas Quincy Monique Maulida atau siapa nih panggungannya Mas maaf Mas malam Mas Mas Quincy halo oh Mas Darmadi walah pakai itu pakai akun anaknya pasti Mas Darmadi mau gue Mas ada yang mau tanyain tunggu Mas Darmadi masih mute Mas halo sebentar ya Mas gak ada suara Mas saya Yosi Om Rian yoh Mas Yosi ya betul itu akun anak saya oh tapi tadi namanya Darmadi juga itu akun anak juga bukan oh siap Quincy Monique itu akun anak saya oke 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 monggo Mas Yosi bapaknya Mbak Quincy ada Mas Husnul nih Mas apa yang menurut saya kan hampir rutin ya saya kan kebetulan setiap event KC-nya Husnul Insya Allah selalu ikut oh Mas langgaran ya saya memang suka karakter ikannya karena apa kadang yang menjadi bikin heran tuh karakter ikannya kadang kecilnya gak jelas begitu sudah besar begitu sudah besar baru bagi sih kadang 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 itu yang yang saya salut dengan Pas Husnul mulai pemiliannya kan kadang sebelum dia adakan KC dia biasanya posting dulu ikan yang mau diacarakan untuk KC kalian kadang ini masa habis-habis ikan kayak tapi kenyataannya ya istimewa mantep salut salut Makasih Mas Yosir yang mau tanyain gak soal cara mijah ikan koi dengan Mas Husnul sementara saya masih belum 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 ya kemarin sempat nyoba-nyoba sempat sempat mati kan indukannya cuma memang kalau saya lihat kan saya waktu itu memang nitipin ikannya ke temen gitu sepertinya temen juga belum pengalaman juga terkait pemerintahan jadi dengan saya waktu itu ikannya mau kasih ogon saiznya kurang lebih 60 nah waktu itu pejantanya hanya dikasih satu dan sepertinya telur juga gak itu bersih seperti pendaraan pendaraan artinya ikannya meninggal Mas Yosir tinggal di mana Mas kalau boleh tahu saya Bundawasa Um Jawa Timur Jawa Timur sama dengan Mas Husnul loh ya satu provinsi ini beda kabupaten ya Mas siap siap Mas Husnul ikan Mas Husnul ini dari awal Mas Husnul berusaha menjadi petani ikan apakah memang dari awal indukan dari ikan koy lokal atau sempat atau jangan-jangan sekarang memang menggunakan indukan dari impor Mas selama ini saya belum pernah pakai indukan impor kalau pejantan impor itu saya juga belum pernah pernah F1 sekali itu awal di blitar ada karasi mata merah itu saya bliting kita cuma kejar di ukurannya kalau bodinya kayaknya kalau dijual di pasar kita itu kurang banyak di pasar kita itu kebanyakan mintanya instan jadi ketil munuk gitu jadi kalau ikan yang bisa jumbo katakanlah 80 up itu kalau ukuran 30 itu nggak bisa munuk ikannya oke makanya kalau ikan saya bikin ikan yang kita semi aja jadi misalkan kita hidupannya udah jumbo kita kasih berjantan yang bulki jadi misalkan nanti ukuran 40 itu udah kelihatan munuknya gitu oke kalau pas pesenan rame yang om ukuran 20 yang munuk ada nggak gitu kita bikin bikin yang versi itu kita juga bikin kalau saya dari dulu misalkan mau bridging itu lihat pasarnya yang rame gimana gitu baru kita otak hati oh gimana ya biar bisa seperti pesanan orang-orang gitu gimana ya mas caranya 20 cm udah penuhkan itu gimana maksudnya mas gitu kita bisa ambil di genya ikan yang kebanyakan nggak bisa gede mentok di ukuran 60 gitu itu bisa kita kan ada teman-teman yang gennya emang spesialisnya ikan bunuh nanti maksimal di 60 itu kan ada cuman kita misal mau bikin itu kita ambil kecantannya apa indukannya nanti kita silang dengan ikan saya sendiri gitu biasanya gitu sih jadi mas susul ini berpengalaman di bidangnya juga tapi emang banyak banget harus bereksplor ya mas ya ini sama ini akhirnya jadi tahu ya mas ya iya siap mas Yosi dan mas Adi sayang ini mas Dodi nggak masuk lagi ya mungkin dan teman-teman lainnya ada yang mau tanyain soal pengkoy cara pemijahan dan hal lainnya juga boleh monggo sebelum kita tutup terakhir tuh saya mau nanya nih kalau di Butar di sana tuh Mas Usno SDM-nya yang buat nge-sortir ikan itu tuh sudah ada dan ilmunya itu tuh sudah sudah ya maksudnya spesialis yang buat sortir ikan itu udah ada belum SDM-nya itu berdasarkan pengalaman sih oh iya bener-bener kalau sortir itu berdasarkan pengalaman jadi kan misalkan kita pijah misalkan jagoi tembaga misalkan dari Pak Purnadi terus disilang dengan ikan saya dan nanti kita bisa tahu hasilnya kalau udah tes satu tahun nah itu baik kalau kita tahu oh genetik ikan ini kecilnya kecilnya kayak gini besarnya kayak gini dari situ kita terkadang ada yang kecilnya bagus nanti gedenya enggak begitu bagus malah yang sedang jadinya bagus itu kalau polosan dari dulu saya gitu jadi semua misalkan sekali bidding itu kelasnya ada A, B, C, D, E itu enggak misalkan yang C-nya enggak saya buang semua pasti ada satu apa-berapa saya coba saya bekein untuk setelan jusingan pertama tetap kayak gitu kalau saya sebenarnya belum tentu yang yang jelek tetap jelek gitu kadang-kadang gitu siap-siap jadi yang nge-grading itu tuh tetap Mas Husnul sendiri ya bukan ada Mas Husnul nyewa SDM-nya lagi untuk yaudah emang spesialis buat nyortirnya ikannya Mas Husnul enggak gitu ya enggak kalau seleksi tetap kayak sendiri paling misalkan seleksi pertama gitu terkadang orang saya cuma saya kasih tahu ini ambil yang ini aja itu yang lainnya duang gitu baik-baik Mas Husnul selama ini sudah pernah ekspor Mas Hikannya ada yang pesen dari luar negeri Mas kalau yang pesen banyak cuma kalau saya saya sendiri yang layanin pusing urusnya mas ya pusing urusnya enggak terlalu terlalu negonya jadi intinya Mas belum pernah deal dan belum pernah jalanin ekspor kayaknya nih Mas ya kalau itu udah udah 5 kali kalau enggak salah oke cuma maksudnya kalau Mas mau seriusin lagi istilahnya ribet dengan birokrasi secara ekspor dan lain-lain ya Mas ya iya gitu paling temen biasanya kalau ada yang minta saya lempar temen cuman kebanyakan enggak percaya sih kalau saya lempar paling cuman oke gitu enggak lanjut iya benar nah ini buat penonton Indonesia dan juga buat teman-teman penglobi koi kayaknya seru banget nih dari omber-omber masus-mur tadi soal ekspor kayaknya harus ada perwakilan pemerintah yang bisa membantu teman-teman kita petani koi di belitar di Indonesia lainnya cara agensi cara melakukan ekspor biar satu pintu dan mudah jadi petani-petani kain koi Indonesia ini ekspor tuh hal yang mudah banget jadi enggak ribet mas Utul ya iya ini semoga siapa tahu pajak koi nonton ya enggak mas gitu amin amin mas baiklah mas Utul teman-teman mas Yosi khusus mas Yosi nih karena baru ada pertanyaan ada pertanyaan lain enggak mas boleh kalau mau sementara enggak ada semoga ke depan produknya mas Usul tetap baik tetap bagus supaya saya juga rutin ikhmi kajenya amin baik mas Usul saya atas nama teman-teman keluarga besar koil 89 di grup whatsapp kami dan juga atas nama channel derian terima kasih banget mas udah gangguin malam-malam lalu Mas Usul juga mau merelakan waktunya juga membagi umumnya ke kami semoga jadi amal jariahnya Mas Usul ya salam buat keluarga mas salam kenal insya Allah kalau ada kesempatan ada rezeki ada waktu kami mau pasti bakal liburan keberitar kita bakal main ke tempat Mas Usul siap saya tunggu ya Mas Usul saya hutang keripik pisang lampu lalu nanti saya ajak Mas Usul yang bikin cara nyedot airnya tempat hasil pemijahan biar gak kesedot ikannya kita buatin konten nanti dan masih banyak hal lainnya terima kasih ya Mas Usul atas waktunya sama-sama salam hormat buat keluarga teman-teman juga terima kasih assalamualaikum sampai jumpa assalamualaikum teman-teman jangan lupa like and share ya biar kami bisa umrah sekeluarga terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih